Di abad ini adalah abad penyucian dan penataan. Di abad penyucian dan penataan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Memang negara kesatuan Republik Indonesia wajib disucikan dan setelah itu ditata kembali. Jadi, siapakah yang mensucikan negara kesatuan Republik Indonesia ini dan siapakah yang menata kembali? Baikpun yang mensucikan maupun yang menata kembali yaitu nilai nilai luhur kesakralan. Kesakralan yang di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kesakralan seperti kesakralan lambang negara Daruda Pancasila. Kesakralannya sang merah putih. Kesakralannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kesakralannya sumber proklamasi kemerdekaan Indonesia di Alina Kedidak. Dan kesakralannya sumpah pemuda. Dan kesakralannya. Dan kesakralannya fatwa jihad yang menimbulkan, yang mengagalkan. Sekutu akan mengambalikan penjajahan beranda di Indonesia. Yang menimbulkan kota pahlawan Indonesia. Yang akan menimbulkan hari pahlawan Indonesia. Dan lain-lainnya. Kesakralan kesakralan itulah yang membersihkan Indonesia. Yang mengkotori Indonesia itu dibersihkan dari berhala-berhala kekuasaan. Dibersihkan dari tuyul-tuyul perjalanan. Dibersihkan dari melati-melati yang berserakan. Dibersihkan dari bintang-bintang yang lukir. Yang mengkotori kemarsiaan. Yang merasa menjadi Tuhan kekuasaan di Indonesia. Dibersihkan dari puntung-puntung yang tidak bernilai. Yang dihanyutkan oleh tsunami. Dibersihkan dari tuyul-tuyul yang berantakan. Di sepanjang jalan. Itu semua wajib dibersihkan. Karena itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari isinya alinia kesatu. Kemerdekaan itu ialah hak asasi segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dibersihkan. Setelah itu ditata. Ditata. Agar supaya bangsa Indonesia ini tidak dikoplokan. yang sudah dihimpun beberapa ton atau ton. ini akan mengkoplokan, akan membintuhkan, akan membodohkan bangsa Indonesia ini. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang bodoh. Padahal itu termasuk tujuan negara. Memajukan kesejahteraan hak asasi. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi sekenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tempat darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Menertibkan dunia. Ikut merupakan dunia dengan dasar perdamaian abadi. Perdamaian abadi. Lihat sendiri di dalam alinea keempat. Jadi jangan ada merasa di Indonesia ini ada berhala. Berhala yang menguasai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah menyaksikan sendiri. Sudah merasakan sendiri. Kita mari di obrak-abrik berhala-berhala. Puntung-puntung terapung itu. Doyol-toyol yang berserahkan. Sampai akan pelantikan organisasi. Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini merasakan. Seluruh Dewan Penyantin merasakan. Merasakan. Maka tidak bisa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini dipisahkan dengan sidikya. Itu tidak bisa. Tetap di mana saja. Kapan saja. Waktu-waktu ulang tahun di mana saja. Tetap. dengan organisasi sidikya. Sampai waktu seminar internasional di gedung Asia Afrika Balu pun tetap hadir dengan organisasi sidikya. Jadi tidak bisa diwisahkan. Baikpun dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan kurang sehat. mau dalam-dalam keadaan di obrak-abrik. Kalau doyul-toyul itu. yang pentayangan di sepanjang jalan. Yang aku soal-soal Tuhan. menguwasa. Laknatullah alal murafiqin. Laknatullah alal kathibin. Laknatullah alal zalimin. Ijuurah khayanat. Serhat depala Aherita. Apa yang didalam pesantin kita itu? Monumen-monumen yang saya Bangun Semua itu sakral Ada monumen Umpah Pemuda Ada monumen Sangs Merah putih Ada monumen Pembukaan Ondang-ondang dasar 45 itu Kitab sujinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Apa Negara kita Negara kesatuan Republik Indonesia Apa negara kesatuan Polisi Indonesia Apa akan diubah menjadi Negara Yang berkuasa itu Indonesia Apa Riksetat Apa Maksetat Kebelas Tujuan Negara kita itu Dikitab sujinya Negara Kenyar Itulah Kitab sujinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Itulah air Amertanya Air suci Yang Mensucikan Air hidup Yang menghidupkan Pikiran Rasa Air seger Yang Menyegarkan Jiwa-jiwa Besar Indonesia Indonesia ini Tapi Kau tidak tahu Diinjak Injak Pancasila Diinjak Injak Proklamasi Kemajikan Diinjak Injak Sumber Proklamasi Diinjak Injak Lambang Negara Garuda Baruda Bansasila Diobrak Diinjak Injak Tidak tahu Perbedaan Antas Sakral Yang Kakus Yang Tidak Sakral Akhirnya Kesakralan Kesakralan Itu Tembudaya Resonansi Getar Menggetar Sehingga Menggetarkan Seluruh Dunia Merontokkan Bintang Bintang Berhala Ini Abad Ini Abad Ini Abad Pembersihan Dan Abad Penataan Kembali Nilai Nilai Indonesia Raya Itulah Yang Harus Kita Fahami Betul-betul Abad Ini Abad 7 7 7 7 7 Abad Bitu 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 Bitungan Allah Yang Maha Kuasa Saya Tidak Perlu Menerangkan Panjang Lebar Sehingga Tahu Kalau Pertolongan Allah Sudah Datang Walfat Pintu 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 Terbuka Topeng 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 Rikayasa Terbuka Tersingkat Topeng Topeng Tersingkat Raya Saya Sudah Setua Saya Ini Sudah Usia 94 Tahun Saya Tidak Akan Mundur Memperjuangkan Nilai Nilai Ini Jangan Tengkamu Getak Tepik Jara Penghabisan Pun Saya Tidak Akan Mundur Berani Membela Kesecian Sang Merah Putih Makanya Bunyinya Itu Sang Saka Merah Putih Bukan Kita Menghormati Warna Merah Bukan Kita Menghormati Warna Putih Tapi Yang Dilambangkan Warna Merah Keberanian Kena Putih Kena Suci Dan Itu Darahnya Semua Para Nabi Para Fahyosuf Semua Tidak Ada Nabi Itu Yang Lijik Yang Pengecek Tidak Ada Mesti Berani Membela Kebenaran Dan Suci Semua Nabi Bayangkan Peristiwa Di Surabaya Dibicu Sampai Kurban Maha Perkasa Yang Menolong Kita Gempar Dunia Siapakah Akhirnya Perang Dunia Kedua Lima Tahun Jenderalnya Tidak Kalau Tapi Melawan Melawan Jati Diri Bangsa Indonesia Mati Jenderalnya Mati Malabi Mati Di Surabaya Bagaimana Dunia Gak Gempar Sekutu Dilecehkan Padahal Raksasa Dunia Yang Akan Menelan Negara Kita Baru Usia 7 Bulan Usianya Negara Kita Baru 7 Bulan Raksasa Dunia Kalah Dikalahkan Gagal Topal Dikalahkan Oleh Bayi Indonesia Hanya 7 Bulan Azamin Fadili Rabbi Liat Beluani A'azgur Am Akbur Waman Syakara Fa'ina Mahyazgur Nafsi Waman Kafara Fa'ina Rabbi Lahu Fa'ina Rabbi Bani Yung Karim Kita Harus Wajib Syukur Atas Pertolongannya Allah Pertolongannya Berkat Allah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa Hanya Allah Hanya Tuhan Sang Widi Wasa Tidak Ada Jangan Sampai Kemanusiaan Luntur Ternak Benda Benepera Benda Benda Kuningan Benda Benda Emas Yang Ditempelkan Di Pundak Bagaimana Manusia Ini Paling Mulia Hanya Ditempeli Di Pundak Saja Luntur Ke Manusianya Tinggal Berah Holonya Petoro Kolo Petoro Penguasa Kalo Waktu Pumbung Kuasa Ngempel Manusia Di Injak Injak Saya Menyaksikan Dini Merasa Kesendiri Rumah Saya Itu Loh Di Bagaimana Saya Dikontrol Di Santrano Ada Di Dalam Tanah Ini Pelindungan Bapak Kontrol Saya Sama Sekali Di Hormat Padahal Sudah Saya Sampaikan Demi Untuk Kebaikan Kita Bersama Dan Negara Indonesia Raya Kembalilah Kepada Tempat Masing-masing Tidak Mau Kembali Apakah Tidak Menyesal Lantiga Terbuka Jawabnya Tidak Buka Saja Sekarang Sombong 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 Tementus Kemelitih Kemateter Apa Apa yang Terjadi Sekarang Dunia Menyaksikan Rontak 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 Bintang Bintang Rontak Wa'idhan Nujumung Kaderot Dalam Surat Takwir Surat Menggulung Namanya Surat Takwir Wa'idhan Nujumung Kaderot Ketika Bintang Bintang Lugur Kewiro Tergulung Disapu Besi Kesulam Puntung Puntung Terapung Saya Waktu itu Di Surabaya Saya Bermimpi Membongkai Puntung Puntung Rokok Terapung Sayang Mimpi Saya Waktu itu Tidak Paham Apalah Isyarat Kok saya Mbah Puntung Puntung Ini Akhirnya Baru Paham Setelah Puntung Puntung Terapung Hanyut Telau Karena Sudah Begini Sulit Kelas Sudah Merosot Masuk Kejorang Lumpur Kesiasiaan Sulit Mengangkat Pahaya Ini Sudah Diketahui Seluruh Dunia Perkataan Saya Memingat Saya Iman Mengingatkan Mengingatkan Tapi Tidak Didengar Ketutup Oleh Berah 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 Terserah Kalau Tidak Menyesal Sekarang Menyesal Apa Tidak Kalau Menyesal Sudah Tidak Berfaedah Penyesalan Tidak Jangan Dikira Sekarang Sudah Selesai Jangan Dikira Pak Podri Ancam Akan Membesikan Setelah Terbongkar Akar Meneruskan Sampai Akar Akar Ini Janjinya Kapol Setelah Kapol Disentil Oleh Jukowi Presiden Jukowi Sentilan Jukowi Ingat Saya Saya Baca Di TV Ada Tiga Sentilan Sentilan Yang pertama Pertama Saya Kami Mengingatkan Polisi Polisi Coba Coba Pek Sendiri Yang Diingatkan Polisi Bukan Angkatan Darat Bukan Angkatan Pek 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 Sendiri Itu Pertama Yang Ketiga Di TV Disebut Yang Tiga Yang Kedua Disebut Apol Respon Setelah Disentil Jukowi Presiden Ibu Jukowi Coba Pikir Sendiri Kalimat Itu Nah Ini Sekarang Jadi Praktek Praktek D30 SP Muncul Lagi Jangan Mau Menyerah Menyerah Adepilah Segala Sifat Sifat Buruk Sifat Sifat Petorokolo Sifat Sifat Nini Feremoni Diadep Bisa Kalau Kita Mati Begah Itu Kita Mati Suci Mati Kariman Aumud Syedal Segian Faduah Saya Ini Yang Memang Keras Selama Nggak Pernah Saya Ini Keras Keras Dipaksa Subwaya Saya Berkata Keras Memang Ada Yang Masa Keadaan Ingat Kesakralan Kesakralan Negara Kesatuan 2020 Jangan Geng Kamu Sekutu Sekutu Saja Sekutu Saja Itu Dilawan Oleh Jadi Diri Bangsa Indonesia Abang Mana Kamu Puntung Puntung Terabung Puntung Puntung Terabung Sudah Waktunya Ini Ini Sereci Alam Dari Allah Ta'ala Iza Ja'a Nasrullah Wal Fatku War Aytan Nasa Yatukhuluna Bidin Illahi Akhwajah Ada Lagi Dalam Surah Takwir Pertanyaan Fa'ayna Tadabun Kemana Kamu Pergi Kemana Kamu Pergi Mencari Bukti Bukti Bahwa Cidikia Ini Tempat Aliran Keras Mana Cari Bukti Kelorong Kelorong Indonesia Tidak Akan Ketemu Fa'ayna Tadabun Kemana Kamu Cari Bukti Yang Tidak Bau Harum Harum Menjelang Langit Harumnya Menghampar Seluruh Dunia Bukan Indonesia Pak Aina Tadabun Kemana Kamu Mencari Sumber Bau Bangkit Di seluruh Di seluruh Indonesia Sudah Ketemu Sudah Terbuka Kalau Allah Memberi Pertolongan Tidak Usah Berselang Bulan Tidak Usah Berselang Hari Berselang Berselang Saat Saja Jam Sudah Terbuka Inilah Pertolongan Allah Kita Wajib Syukur Abad Ini Memang Abad Pembersihan Pembersihan Supaya Kebelas Negara Yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Dibersihkan Dari Cicungu Cicungu Dari Bekecat Bekecat Dibersihkan Dan Setelah Ditata Kembali Sekianlah Waktumah Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh